Pendekar Sakti Suling Puala bagian 65 Mengapi pada menerima Kue Tengan telah tiba di ibu kota Keindahan dan kemewahan gedung-gedung di ibu kota membuatnya terbelalak Oleh karena itu, ia semakin berniat hidup senang di ibu kota tersebut Setelah merasa puas berkeliling-keliling menikmati keindahan ibu kota Barulah ia mampir ke sebuah kedai arak Ia duduk dengan wajah cerah, lalu memesan seguci arak dan makanan Dan pelayan segera menyajikannya Ketika Kue Tengan baru mau meneguk araknya Mendadak ia mendengar beberapa atamu sedang bercakap-cakap dengan seru sekali Kepala pengawal menerima mau mengundurkan diri dan pulang ke kampung halaman Maka menerima sedang mencari penggantinya Oh, siapa yang sanggup menggantikan kedudukan kepala pengawal itu? Hingga saat ini, tiada seorang pun yang sanggup menggantikan kedudukan kepala pengawal itu Kok begitu karena menerima mengeluarkan sebuah syarat? Siapa yang ingin menggantikan kedudukan kepala pengawal itu harus dapat bertanding seimbang dengannya Namun hingga saat ini, tidak seorang pun yang sanggup melawan kepala pengawal itu sampai 30 jurus Kepala pengawal itu memang berkepandaian tinggi sekali Kalau tiada seorang pun yang sanggup bertanding seimbang dengannya, maka menerima tidak akan melepaskannya pulang ke kampung halaman Oh ya, bukankah putri menerima adalah murid kepala pengawal itu betul? Gadis itu cantik sekali, entah siapa yang beruntung mempersuntingnya Di saat bersamaan, Kue E. Tengan mendekati mereka, lalu memberi hormat seraya bertanya maaf Di mana tempat tinggal menerima eh? Anda, mereka menatap Kue E. Tengan dengan metel, terbelalak, sebab pemuda itu berbadan pelajar Aku ingin bertanding dengan kepala pengawal itu, Kue E. Tengan memberi tahukan Apa para tamu di kedai arak itu semuanya tertegun Anda seorang pelajar, bagaimana mungkin mengerti ilmu silat? Aku justru sanggup mengalahkan kepala pengawal itu, sahut Kue E. Tengan sambil tersenyum Nah, beri tahukan di mana tempat tinggal menerima Dari sini berjalan terus, kemudian belok ke kiri, salah seorang tamu memberi tahukan Terima kasih ucap Kue E. Tengan Girang Ia cepat-cepat menyerahkan setel perak kepada pelayan, lalu meninggalkan kedai arak itu, dan para tamu mulai membicarakannya Besok kita pasti tahu siapa yang menang Nah bagaimana kalau kita bertaruh baik? Engkau pegang siapa? Aku pegang kepala pengawal itu Ya ah ah, kalau begitu, aku tidak jadi bertaruh Sebab bagaimana mungkin ia sanggup melawan kepala pengawal itu Bagaimana kalau kita bertaruh tiga lawan satu? Tiga lawan satu? Maksudmu tiga ta'al melawan satu ta'al Maksudku begitu bagaimana? Engkau berani bertaruh denganku Kalau begitu, baiklah, mau bertaruh berapa? Sepuluh ta'al perak Kalau kepala pengawal itu kalah, engkau harus bayar aku tiga puluh ta'al perak Tentu, aku ikut bertaruh seru tamu lain Aku pegang kepala pengawal, tiga lawan satu baik Aku bertaruh denganku, mau taruh berapa? Seratus ta'al perak Hah? Berapa? Seratus ta'al perai Apabila kepala pengawal itu kalah, engkau harus membayarku tiga ratus perak Baik Tapi, bagaimana kalau mereka seri taruhan kita pun menjadi seri Oh ya, kita bertaruh secara tunai, tidak ada istilah hutang Tentu, kalau begitu, mari kita taruh uang kita pada pemilik kedai arak ini Dia sebagai saksi dari taruhan kita, baik Mereka lalu pergi menemui pemilik kedai arak Betapa gembiranya pemilik kedai arak Aku bersedia menjadi saksi, tapi harus uang imbalannya Pokoknya beres, sahut salah seorang tamu yang bertaruh itu Nah, sekarang mari kita ke sana Kita pasti tidak diijankan masuk Percuma kita ke sana Kita menunggu di luar saja Siapa yang menang kita pasti mengetahuinya Ayo, mari kita ke tempat tinggal menerima Mereka segera meninggalkan kedai arak itu menuju tempat tinggal menerima Sementara kue tengan yang berangkat duluan itu sudah sampai di sana Maaf ucapnya kepada salah seorang pengapi yang menjaga di pintu Aku ingin menemui menterima Oh, pengawal itu menatap tajam Engkau siapa dan ada urusan apa ingin menemui menterima Aku bernama kue tengan Aku kemari ingin bertanding dengan kepala pengawal Pemuda itu memberitahukan Apa pengawal itu terbelalak, kemudian tertawa gelak Engkau ingin bertanding dengan kepala pengawal di sini ya Kue tengan mengangguk Baiklah pengawal itu manggut-manggut Mari ikut aku ke dalam terima kasih Ucap kue tengan Lalu mengikuti pengawal itu ke dalam Bukan main kagumnya akan keindahan halaman rumah menterima itu Tunggu di sini ujar pengawal itu Aku harus melapor kepada menterima dan kepala pengawal Kue tengan mengangguk Lalu berdiri situ sambil menikmati keindahan taman bunga Berselang beberapa saat kemudian Muncullah dua orang lelaki tua Yaitu menterima dan kepala pengawal Begitu melihat lelaki tua berpakaian kebesaran Kue tengan segera berlutut Hamba menghadap menterima Ucapnya siapa engkau menterima menatapnya tajam Nama hamba kue tengan Hamba keari ingin bertanding dengan kepala pengawal Jawab kue tengan memberitahukan Engkau tampak lemah Bagaimana mungkin sanggup bertanding dengan kepala pengawalku Menterima menggeleng-gelengkan kepala Hamba sanggup mengalahkannya dalam sepuluh jurus Sahut kue tengan Apa menterima tertegun Engkau berombong besar di hadapanku Hamba tidak omong besar Pasti hamba buktikan Tegas kue tengan Apabila hamba tidak sanggup Mengalahkannya dalam Sepuluh jurus Hamba bersedia dihukum Engkau bersedia dihukum beratanya menerima sungguh-sungguh Hamba bersedia Jawab kue tengan cepat Pikirkan dulu ujar menerima agar engkau tidak menyesal nanti Hamba tidak akan menyesal Baik, menterima manggut-manggut dan menambahkan Kalau engkau mampu mengalahkan kepala pengawalku Maka akan kuangkat sebagai pengawal di sini dengan gaji yang memuaskan Terima kasih Menterima tapi seandainya engkau kalah Lenganmu akan ku potong sebagai hukumannya Ya, menterima duduk Dipandangnya kepala ngawalnya seraya berkata Lemsan, bertandinglah dengan dia ya Menterima sahut kepala pengawal itu sambil memberi hormat Dia berusia enam puluhan Namun masih tampak gagah Anak muda, mari kita ke tengah-tengah halaman Baik, kue tengan mengikutinya ke tengah-tengah halaman Anak muda, bolahkah aku tahu Namamu Kepala pengawal itu menatapnya tajam Namaku kue tengan Nama ciam poe aku bernama Liok Lemsan Kepala pengawal itu tersenyum Siapa gurumu, bolahkah aku mengetahuinya? Maaf Ciam poe sahut kue tengan Aku tak bisa memberitahukan Tidak apa-apa Liok Lemsan tersenyum tadi Engkau bilang akan mengalahkanku dalam sepuluh jurus Kalau tidak, engkau bersedia hukum berat ya Ciam poe, anak muda Liok Lemsan menggeleng-gelengkan kepala Engkau terlampau sombong Ciam poe kue tengan tersenyum Aku Tidak sombong Melainkan berkata sesungguhnya Oh, ya Liok Lemsan menatapnya Dia tanyanya Kita bertanding dengan tangan kosong atau senjata Terserah Ciam poe Kalau begitu Ujar Liok Lemsan setelah berpikir sejenak Kita bertanding dengan tangan kosong saja Baik Kue tengan mengangguk Sementara di luar sudah berkumpul puluhan orang Yaitu para tamu kedai arak yang akan bertaruh Kalian tidak boleh masuk Cukup di sini saja ujar salah seorang pengawal yang menjaga di situ ya Kenapa kalian ingin menyaksikan pertandingan itu Karena kami Kami bertaruh Bertaruh ya Caranya Tiga lawan satu Salah seorang dari mereka memberitahukan Kemudian menambahkan Siapa menang-menang Pokoknya beres MGMMM pengawal itu manggut-manggut Dan kitanya Siapa yang paling besar taruhannya Kami berdua Sahut kedua orang yang bertaruh Tiga ratus ta'al perak Melawan seratus ta'al perak Berapa banyak taruhan kalian Tanya pengawal itu Tiga ratus ta'al perak Melawan seratus ta'al perak Jawab kedua orang itu jujur Hah mulut pengawal itu ternganga lebar Begitu besar taruhan kalian ya Sahut salah seorang dari mereka Kalau aku menang tiga ratus ta'al perak Pasti memberimu seratus ta'al perak Sungguh tanya pengawal itu kurang percaya Sungguh orang itu menangguk Baik Pengawal itu memandang ke dalam Nah mereka akan segera bertanding Kepala pengawal sudah memasang kuda-kuda Sedangkan pemuda itu cuma berdiri Dan tersenyum-senyum saja Apa wajah orang-orang yang bertaruh Memegang pemuda itu langsung berubah Pucat Jangan-jangan pemuda itu gila tenang Seruk pengawal itu dan memberitahukan Pemuda itu dipersilakan menyerang duluan Ya ah Dia cuma melancarkan pukulan biasa Melayanglah uangku Keluh salah seorang dari mereka Kepala pengawal berkelit Lalu mendadak membalas menyerang Lanjut pengawal memberitahukan Tentang jalannya pertandingan tersebut Bukan men Badan pemuda itu berkelebat Entah menggunakan jurus Apa menyerang kepala pengawal Kepala pengawal tampak terdesak Dan meloncat mundur Akan tetapi Mendadak badan pemuda itu Berputar-putar menyerang kepala pengawal Ahamataku menjadi silau Bagaimana pertandingan itu Tanya orang bernada tegang Haaah pengawal itu terbelalak Kepala pengawal terpental beberapa depa Dan tidak bisa bangun lagi Pemuda itu menang Hordae Aku menang 300 talerak Jangan lupa jatah kuluk Pengawal itu mengingatkannya Sebentar akan kuantar kemari Sebab harus ke kedai arak dulu Ambil uang itu Sampai jumpa orang itu Segera berlari ke kedai arak begitu pula yang lain Sedangkan yang kalah terus berkerutu Dasar kepala pengawal itu sudah tua Kalau tahu dia bakal kalah Aku tidak akan bertaruh Memang tidak salah Kepala pengawal itu terpental Beberapa depa terkena pukulan Yang dilancarkan kue tengan Bahkan mulutnya mengeluarkan darah Untung kue tengan hanya menggunakan Lima bagian luwakangnya Maka Liok Lemsan tidak terluka parah Menterima terbelalak Seakan tidak percaya apa yang dilihatnya Karena tidak sampai sepuluh jurus Pemuda itu telah berhasil mengalahkan Liok Lemsan Anak muda Liok Lemsan bangkit berdiri Lalu memberi hormat Terima kasih atas kemurahan hatimu Sekarang juga aku akan pulang ke kampung halaman Lalu bertani di sana Lemsan menerima menatapnya Cukup lama engkau mengabdi kepadaku Maka aku akan memberimu uang secukupnya Untuk membeli sawah Terima kasih Menterima ucap Liok Lemsan Yang kemudian berjalan masuk Hahaha Menterima tertawa gelak Anak muda Mari ikut aku masuk Terima kasih Menterima ucap kue tengan Sambil memberi hormat Lalu mengikuti Menterima masuk Begitu menyaksikan kemurahan rumah itu Kue tengan terbelalak dengan mulut Ternganga saja Silakan duduk Ucap menerima Terima kasih Sahut kue tengan dan duduk Tengan menerima menatapnya Mulai sekarang engkau tinggal di sini Kedudukanmu adalah kepala pengawal di sini Bahkan sebagai pengawal pribadiku juga Aku kemana Engkau harus ikut Ya Menterima Bagus Hahaha Menterima tertawa gembira Oh iya Engkau ingin minta gaji Berapa sebulan kini Aku sudah mengabdi kepada Taijin Cuan besar Jadi Tentang gajiku Aku tak begitu mempermasalahkannya Bagus Bagus Menterima tertawa gembira Pokoknya Engkau membutuhkan uang Bilang saja Kepadaku Terima kasih Taijin Ucap kue tengan Di saat bersamaan Liu Klem San juga berpamit Kepada Magiok Cheng Muridnya Gadis itu merasa berat sekali berpisah dengan gurunya Giyok Cheng Aku tidak bisa tinggal di sini lagi sebab payahmu Guru Mati Magiok Cheng mulai basah maafkan semua perbuatan ayahku Itu adalah urusan politik kerajaan Maka aku tidak mau terlibat Liu Klem San menghela nafas panjang Aku ingin hidup tenang di kampung halaman Namun engkau harus ingat satu hal-hal apa tanya Magiok Cheng heran Kue tengan memang tampan Tapi engkau tidak boleh tertarik kepadanya Sebab dia berhati licik dan jahat Oh Magiok Cheng tersentak Dari mana guru bisa tahu itu Aku melihat pancaran sinar matanya Maka engkau harus berhati-hati pesan Liu Klem San Baiklah aku mau mohon diri Selamat tinggal Guru Magiok Cheng mulai terisak-isak Ia mengantar gurunya ke depan Justru bertemu dengan Kue tengan Pemuda Mati Keranjang ini langsung tertarik kepada Magiok Cheng Menterima Liu Klem San berpamit Selamat tinggal Lemsan menerima menatapnya Engkau telah mengambil luang sudah Terima kasih ucap Liu Klem San Kemudian tersenyum kepada Kue tengan Seraya berkata Anak muda Sampai jumpa Selamat jalan Tiampu cesahut Kue tengan Sambil tersenyum Jangan sakit hati ya Hahaha Liu Klem San tertawa gelak Seharusnya aku berterima kasih kepadamu Karena aku bisa pulang ke kampung halaman Guru panggil Magiok Cheng dengan air mati berlinang-linang Kapan guru akan kembali menengokku Liu Klem San menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak akan kembali lagi Baik-baiklah engkau menjaga diri Selamat tinggal guru Liu Klem San tersenyum Lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi Sedangkan Magiok Cheng terus menangis terisak-isak Nak panggil menerima jangan menangis Mari ayah perkenalkan Dia adalah Kue tengan Kepala pengawal baru di sini NG Magiok Cheng manggut-manggut Nonama, ucap Kue tengan sopan sambil memberi hormat Terimalah hormatku maaf sahut Magiok Cheng sambil berjalan masuk Sama sekali tidak meladeninya Kue tengan tidak tersinggung Malah tersenyum-senyum Sedangkan menerima menggeleng-gelengkan kepala Tengan, jangan tersinggung Mungkin dia sedih berpisah dengan gurunya Lagi pula, dia memang manja Katanya, tidak apa-apa Kue tengan mengangguk mengerti Aku tidak tersinggung, sungguh Bagus, bagus Engkau memang pemuda sabar Hahaha menerima tertawa gembira Kemudian dia bertepuk tangan tiga kali Dan muncullah seorang pembantu wanita Suwon besar memanggil hamba Antar kepala pengawal ini ke kamar Liu Clemsan Mulai sekarang ia tinggal di kamar itu Ya, pembantu wanita itu mengangguk Lalu berkata kepada Kue tengan Suwon, mari ikut aku ke dalam NG Kue tengan Manggut-manggut Kemudian memberi hormat kepada Menteri Mahamba mohon diri Silakan, silakan sahut menerima dan berpesan Apabila engkau membutuhkan apa-apa Melu saja para pembantu terima kasih Suwon besar Kue tengan memberi hormat lagi Dan setelah itu barulah mengikuti Pembantu wanita itu ke dalam Berselang sesaat Pembantu wanita itu berhenti Di depan sebuah kamar Suwon, ini kamar tuan Katanya, kemudian mendorong pintu kamar tersebut Silakan masuk Terima kasih Ucap Kue tengan sekaligus Melangkah ke dalam Ia menengok ke sana kemari Dan manggut-manggut puas Suwon pembantu wanita itu Memberitahukan Aku adalah kepala pembantu wanita di sini Kalau Suwon membutuhkan apa-apa Beritahukan saja baik Kue tengan manggut-manggut Suwon masih muda Tapi kepandaian Suwon tinggi sekali Ujar kepala pembantu wanita kagum Oh Kue tengan tersenyum Suwon, kepala pembantu wanita itu tampak serius Selain aku sudah berusia empat puluhan Para pembantu wanita lain muda-muda semua Bahkan, cantik-cantik pula Oh, ya wajah Kue tengan langsung berseri Pokoknya aku akan menyuruh pembantu yang cantik kemari melayani Tuan Ujar kepala pembantu wanita itu sambil tertawa kecil Suwon pesan minuman apa buah-buahan Tolong ambilkan buah-buahan dan arak wangi sahut Kue tengan Baik, kepala pembantu wanita itu mengangguk Lalu segera meninggalkan kamar itu Kue tengan menutup pintu kamar Duduk dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan Ia sama sekali tidak menyangka Kalau dirinya akan menjadi kepala pengawal di rumah Menterima ia merasa beruntung dan akan hidup senang Bahkan damdiam telah mempunyai suatu rencana Tiba-tiba dia tersentak, ternyata mendengar suara ketukan pintu Siapa sahutnya? Pembantu wanita yang mengantar minum dan buah-buahan Terdengar suara sahutan merdu di luar Masuklah, pintu tidak dikunci Ujar Kue tengan Pintu kamar terbuka Tampak dua orang gadis cantik melangkah masuk Dengan membawa arak wangi dan buah-buahan Tuan, kami bawakan arak wangi dan buah-buahan Ujar salah seorang dari mereka sambil insenyum manis Hahaha Kue tengan tertawa gembira Taruh saja di atas meja Kedua gadis itu mengangguk Lalu menaruh arak wangi dan buah-buahan itu di atas meja Cuan mau pesan apalagi tanya gadis itu Bolehkah aku tahu nama kalian Kue tengan Memandang sambil tersenyum-senyum Namaku Lan Lan Dia bernama Ling Ling Hahaha Kue tengan tertawa geli Kalau disatukan menjadi Lan Ling apabila Cuan memanggil Lan Ling Kami berdua pasti segera kemari Sahut Lan Lan sambil tertawa cekikikan Bagus Bagus Kue tengan manggut-manggut Cuan sudah mau minum tanya Ling Ling lembut Aku tuangkan arak wangi itu ya baik Kue tengan mengangguk Ling Ling segera menuang arak wangi itu ke dalam cangkir Lalu diberikan kepada Kue tengan Silakan minum Cuan terima kasih Ucap Kue tengan mengambil cangkir itu Kemudian meneguknya Mau ditambah tanya Ling Ling sambil tersenyum manis Tidak unsah Kue tengan menaruh cangkir itu di atas meja Cuan Lan Lan cepat menyodorkan bu anggur ke mulut Kue tengan Ciciplah buah anggur ini terima kasih Ucap Kue tengan sambil membuka mulutnya Sambil tertawa gembira Lan Lan memasuk buah anggur itu ke mulut Kue tengan Dan pemuda itu langsung mencaploknya Cuan mau dipijit tanya Ling Ling mendadak Kalian bisa memijit juga Kue tengan memandang mereka Tentu bisa Sahut Ling Ling dan Lan Lan serentak Bagus Kue tengan manggut-manggut Aku memang merasa pegal Kalian berdua boleh memijitku Ya, kedua gadis itu mengangguk Kue tengan membaringkan tubuhnya ke tempat tidur Sedangkan Ling Ling menutup pintu kamar Tuan, Lan Lan tertawa kecil Silakan Ucap Pakaian Agar kami lebih leluasa memijit Tuan Oh Kue tengan memandang mereka dengan penuh gairah Kalau begitu, kalian pun harus buka pakaian edih Jangan asahut Lan Lan dengan wajah kemerah-merahan Tuan, Ling Ling tersenyum Itu, harus nanti malam lo Tidak baik sekarang Kami takut sewaktu-waktu Nona akan kemari Maksudmu Nona matanya Kue tengan jengan matl berbinar Ya, Ling Ling mengangguk Tuan tertarik kepada Nona ma dia begitu cantik Tentu aku tertarik Sahut Kue tengan jujur Oh ya, dia sudah punya kekasih apa belum-belum Lan Lan menggelengkan kepala Kemudian tertawa cekikikan Kalau Tuan sudah tertarik kepada Nona ma Habislah kami berdua Lo Kue tengan heran Memangnya kenapa? Bagaimana mungkin Tuan akan tertarik pada kami Yang cuma merupakan pembantu? Ya, kansah Tuan Lan dengan cemberut Hahaha Kue tengan tertawa Poloknya aku akan bersenang-senang dengan kalian berdua Sekarang kalian pijit aku baik Tuan, Lan Lan dan Ling Ling mulai memijit Kue tengan Sungguh nikmat pijitan kedua gadis itu Bahkan menimbulkan gairah nafsu wirahi Maka mendadak Kue tengan memeluk kedua gadis serat-erat Idih? Jangan begini ah Kami takut kelihatan orang lain Bisik Lan Lan Pintu kamar tertutup rapat Bagaimana mungkin terlihat orang sahut Kue tengan sambil tertawa Lalu tangannya mulai beraksi menggerayangi tubuh kedua gadis itu Metu kedua gadis itu meremelek Sekali-kali mulut mereka mengeluarkan suara mendesis-desis Oh 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 bagaimana tanya Kue tengan Kita mulai sekarang saja kami tidak bisa tenang Lebih baik nanti malam saja Tapi, kami pun sudah tidak tahan Baiklah, Kue tengan manggut-manggij Nanti malam kalian berdua kemarilah Kita akan main sampai sepuas-puasnya Kuatkah won melayani kami berdua Tanya Ling Ling Jangankan cuma berdua Sepuluh pun aku sanggup Sahut Kue tengan sungguh-sungguh maklum Pemuda itu mantan pemerkosa wanita pada malam harinya Lan Lan dan Ling Ling mengendap-endap ke kamar Kue tengan Namun ketika mereka baru mau mengetuk pintu kamar Ren mendadak pintu kamar itu terbuka Kue tengan berdiri di situ sambil tersenyum-senyum Kemudian secepat kilat menarik kedua gadis itu ke dalam Sekaligus menutup pintu kamar itu Nah Kue tengan memandang mereka Sesuai dengan janji Kalian harus membuka baju idih Sahut Ling Ling sambil tertawa genit Seharusnya lelaki yang lebih dulu membuka pakaian Baik, Kue tengan tersenyum sambil melepaskan pakaiannya Kedua gadis itu memandang dengan metel terbelalak Karena tubuh pemuda itu memang berotot Wan A'a seru Ling Ling tak tertahan Bukan main hahaha Kue tengan tertawa Pokoknya malam ini kalian berdua pasti merasa puas Namun aku khawatir kalian cuma kuat satu kali Oh, ya Lan Lan tertawa cekikikan Kalau begitu, mari kita coba itu Sudah pasti Kue tengan tersenyum Aku sudah melepaskan pakaianku Kini giliran kalian muaduu seru Lan Lan dan Ling Ling Ketika melihat ke arah tengah kedua belah paha Kue tengan Muaduu kalian belum kuapa-apakan Tapi kalian berdua sudah aduh-aduhan Apalagi nanti, kalian berdua sudah merintih-rintih nikmat Hai 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 kedua gadis itu tertawa Lalu mulai melepaskan pakaian masing-masing Tubuh kedua gadis itu memang montok Makin membuat Kue tengan semakin bernafsu Begitu pakaian mereka dilepaskan Pemuda itu langsung memeluk mereka Tak lama kemudian, terdengarlah suara desah dan rintihan kedua gadis itu Keesokan harinya, Kue tengan pagi-pagi sekali sudah bangun Walaupun semalam melawan dua gadis menghabiskan beberapa ronde Tapi pemuda itu tetap tampak bersemangat Ia berjalan keluar menuju halaman depan ketika sampai di halaman itu Matanya terbelalak karena melihat Magiok Cheng sedang duduk di taman bunga Ditemani dua gadis berusia belasan tahun Nona Mak Kue tengan mendekatinya dengan wajah ceria sambil memberi hormat Selamat pagi-pagi sahut Magiok Cheng sambil memandangnya Walau pemuda itu cukup tampan Namun Magiok Cheng tidak merasa tertarik Bahkan sebaliknya malah merasa sebal kepadanya Masih pagi kok nonama sudah bangun ianya Kue tengan lembut Memangnya aku harus bangun siang sahut Magiok Cheng ketus Nonama Kue tengan tidak tersinggung bahkan keketusan Magiok Cheng Namun malah tersenyum Maafkan apabila aku salah omong Tuan Ujar Magiok Cheng Aku sedang menghirup udara pagi disini Jangan diganggu nonama Kue tengan menatapnya Aku tidak mengganggu nona Tatatapan pemuda itu membuat sekujur badan Magiok Cheng tergetar Dan gadis itu cepat lepet menundukkan kepala Aku, hahaha Kue tengan tertawa Nona, aku sangat tertarik kepadamu Apakah engkau juga tertarik kepadaku aku Wajah Magiok Cheng kemerahmiahan Aku, hahaha mendadak terdengar suara tawa serat Munculah menerima menghampiri mereka Tengan, engkau sudah bangun ya Cuan besar, sahut Kue tengan sambil memberi hormat Selamat pagi, Cuan besar lagi ucap menerima sambil menatap padanya Nak, engkau sedang bercakap-cakap dengan tengan ayah Wajah gadis itu langsung memerah Ternyata tadi Kue tengan mengerahkan tenghun tai hoa terhadapnya Maka gadis itu tampak menurut kepadanya Hahaha menterima tertawa Nak, engkau harus minta petunjuk kepada tengan Kepandainya tinggi sekali loh ayah Ujar Magiok Cheng perlahan Aku mau masuk, baiklah, menterima manggut-manggut Magiok Cheng melangkah ke dalam rumah diikuti kedua pembantunya Sedangkan menterima masih tertawa Kemudian memandang Kue tengan fraya berkata Putriku memang begitu, masih malu-malu Dia putri kesayangan Cuan besar Tentunya agak malu-malu dan manja Sahut Kue tengan sambil tersenyum Namun dia gadis yang lemah-lembut Benar, menterima manggut-manggut Tengan, engkau tertarik kepada putriku? Ya, Cuan besar, Kue tengan mengangguk Bagus menterima tertawa Hahaha Tapi sebelumnya engkau harus berbuat suatu jasa dulu Jasa apa akan dibicarakan lain kali? Sahut mental maoh ya Sebagai kepala pengawal di sini Engkau harus melatih para anak buahmu Ya, Cuan besar, ujar Kue tengan Itu memang tugasku Bagus Hahaha Menterima tertawa gelak Engkau harus mempertunjukkan kepandayan Agar para anak buahmu kagum dan salut padamu baik Cuan besar, Kue tengan mengangguk Kalau begitu, engkau harus berseru Memang mereka berkumpul di sini Ujar menterima ya Cuan besar, mendadak Kue tengan berseru Lantang menggunakan wakang Kalian para pengawal, cepat berkumpul di sini Ini perintahku Siapa berani membangkang pastiku hukum Seketika bermunculan para pengawal Mereka memang sudah tahu Kue tengan Mengalahkan Liu Clemsan cuma dalam 10 jurus Itu sungguh mengejutkan Namun diantaranya masih ada yang kurang percaya Mengira Liu Clemsan sengaja mengalah terhadap pemuda itu Setelah para pengawal itu berbaris rapi di situ Barulah Kue tengan melangkah maju sambil memperhatikan mereka satu persatu Para pengawal itu berjumlah sekitar 50 orang Namun tiada satupun yang berkepandayan tinggi Itu membuat Kue tengan menggeleng-gelengkan kepala Aku menggantikan Liu Clemsan Kini aku sebagai kepala pengawal di sini Oleh karena itu mulai hari ini aku akan melatih kalian ujar Kue tengan memberitauhkan Mungkin diantara kalian ada yang merasa keberatan Karena aku menggantikan Liu Clemsan Betul sahut salah seorang pengawal Kami ingin menyaksikan kepandayan Tuan MGMM Kue tengan manggut-manggut kemudian bertanya mendadak Oh ya, diantara kalian siapa yang punya anjing kebetulan sekali Sahut salah seorang pengawal Semalam kami menangkap seekor anjing Bawa kemari sekarang perintah Kue tengan Ya, pengawal itu segera pergi Dan tak lama kemudian sudah kembali dengan membawa seekor anjing Sementara menerima berdiri terheran-heran di tempat Ia sama sekali tidak tahu untuk apa anjing itu Maka menatap Kue tengan dengan metel terbelalak Cuan besar Kue tengan memberitahukan Kemarin ketika bertanding dengan Liu Clemsan Aku belum mengeluarkan ilmu andalanku Nah, pagi ini akan ku perlihatkan Oh menerima tercengang Jadi engkau masih punya ilmu andalan ya Cuan besar Kue tengan lalu memandang para pengawal seraya berkata Kalian lihat baik-baik, akan ku pertunjukkan ilmu andalanku Para pengawal saling memandang Sedangkan anjing itu berdiri di tengah-tengah halaman Kue tengan menatap anjing itu Sekaligus mengerahkan pekut inset keng Mendadak ia membentak keras Lalu memukul anjing itu dengan pekut inset siang Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun anjing lalu langsung terkapar Kemudian sekujur badannya mengeluarkan asap Setelah itu mulai mencair Haaah betapa terkejutnya para pengawal menyaksikan kejadian itu Dan wajah mereka pun pucat pias Begitu pula menerima, keningnya berkerut-kerut Tak lama kemudian tubuh anjing itu hanya tinggal tulangnya dan suasana pun menjadi hening Haaah mendadak menerima tertawa terbahak-bahak Tengan, aku tidak menyangka engkau masih memiliki ilmu andalan itu Kalau kemarin engkau menggunakan ilmu itu untuk bertanding dengan Liok Lemsan Aku yakin dia pasti mati Betul, suwan besar, sahut kue tengan Oleh karena itu, hamba tidak menggunakan ilmu itu untuk melawannya NGMM menerima manggut-manggut Kemudian berseru Kalian dengar semua Mulai hari ini kalian harus memanggil cuwan muda kepada tengan ya Cuwan besar sahut para pengawal Haaah mendadak menerima tertawa gelap Tengan, engkau boleh mulai melatih mereka Aku mau ke dalam Ya, cuwan besar Kue tengan memberi hormat Menterima berjalan masuk ke rumah Kue tengan memandang para pengawal seraya berkata Mulai sekarang kalian semua harus giat berlatih Aku akan menggembeleng kalian Terima kasih Cuwan muda ucap mereka serentak Siapa yang berani membangkang perintahku Pastiku hukum seperti anjing itu Ujar kue tengan dingin Seketika para pengawal menundukkan kepala dengan hati tercekam Kue tengan tersenyum Kalian tidak usah khawatir Aku tidak akan sembarangan menghukum kalian Bahkan mulai bulan ini Gaji kalian semua akan kunaikan Kue tengan memberi tahukan Terima kasih Cuwan muda betapa girangnya para pengawal itu Mereka bersorak-sorai dengan wajah berseri-seri Tenang seru kue tengan Mulai seorang aku akan mengajar kalian ilmu silat tingkat tinggi Ku harap kalian harus belajar dengan giat ya Cuwan muda sahut para pengawal itu serentak Mulailah kue tengan mengajar mereka ilmu silat tingkat tinggi Para pengawal itu pun belajar dengan giat sekali Sebab mereka sangat segan terhadap kue tengan Tampak Magiok Cheng duduk termenung di dalam kamar Kedua pembantu berdiri di sisinya dengan kening berkerut-kerut Walau kedua gadis itu baru berusia belasan Namun sangat cerdas dan berpikiran panjang Nona disik salah seorang gadis itu Menurutku, pemuda itu bukan pemuda baik Betul, sambung yang lain Ketika dia memandang Nona Matanya mendadak bersinar aneh Haaah Magiok Cheng tampak tersentak Betul Pada waktu itu sekujir badanku tergetar Sehingga aku mau menuruti perkataannya Nona salah seorang gadis itu memberitahukan Aku pernah membaca sebuah buku cerita tentang seorang gadis terkena ilmu sesat Selakair muka Magiok Cheng berubah hebat Jangan-jangan pemuda itu memiliki ilmu sesat Mungkin Oleh karena itu Nona harus berhati-hati Kelihatannya Ayah Nona sangat menyukainya Maka kami khawatir Ayah Nona akan menjodohkan Nona kepadanya Haaah wajah Magiok Cheng berubah pucat Kalau begitu, aku harus bagaimana? Nona, hanya ada satu jalan Bisik gadis itu di telinga Magiok Cheng Dan menambahkan lagi pula Ayah Nona begitu jahat Kalau Nona tidak kabur sekarang Tiada kesempatan lagi kelak Haaah Magiok Cheng menghela nafas panjang Kalau aku pergi, bagaimana ayahku sementara ini Nona harus memikirkan diri Nona Lalu bagaimana kalian berdua setelah Nona pergi Kami berduapun aku berhenti bekerja di sini Kami ingin pulang ke kampung halaman MGMM Magiok Cheng manggut-manggut Kalau begitu, aku harus berkemas sekarang Nona harus melalui pintu belakang Sekarang kami pergi menyapu, Nona harus segera pergi Baik, Magiok Cheng mengangguk Kedua gadis itu segera meninggalkannya Magiok Cheng berkemas dan tak lupa membawa uang serta semua perhiasannya Setelah itu, ia berendap-endap menuju pintu belakang Berselang sesaat, muncullah kedua gadis tadi di kamar Magiok Cheng Mereka melihat pintu lemari terbuka Dan semua pakaian Magiok Cheng tidak ada di dalamnya Segeralah mereka berlari ke kamar Menteri Matuan Besar Tuan Besar panggil mereka sambil mengetuk pintu kamar Menteri Matuan Besar Pintu kamar itu terbuka Menteri Ma berdiri di situ Sambil menatap kedua gadis itu Dengan kening berkerut-kerut Ada apa tanyanya? Tuan Besar Nona Nona, kenapa Nona-Nona? Nona telah pergi apa menerima tersentap? Nona telah pergi? Dia pergi kemana? Kenapa kalian tidak menemani-nya kami pergi menyapu di halaman samping Lalu ke kamar Nona Tapi lemari di kamar Nona terbuka dan kosong Ah-ah-ah-ah menerima menghela nafas panjang Kalian berdua harus ingat Tidak boleh menceritakan hal ini pada siapapun Dua-tiga hari kemudian Kalian berdua boleh pulang ke kampung halaman Ya Tuan Besar Sekarang kalian pergi panggil kepala pembantu kemari Tuan Besar Kedua gadis itu segera pergi memanggil kepala pembantu wanita Mereka pun bergerang dalam hati Karena menerima tidak membesar-besarkan urusan itu Berselang beberapa saat kemudian Munculah kepala pembantu wanita itu menghadap menerima Tuan Besar Cepat panggil Kwe Tengan Aku menunggunya di ruang tengah ya Tuan Besar Kepala pembantu wanita segera pergi memanggil Kwe Tengan Sedangkan menerima pergi ke ruang tengah Berselang beberapa saat kemudian Kwe Tengan memasuki ruang itu dengan tergesa-gesa Cuan Besar memanggilku tanyanya sambil memberi hormat Ada suatu tugas untukku duduklah Tenggan Sahut menerima dengan ramah Tapi Kwe Tengan ragu untuk duduk Cuan Besar Duduklah desak menerima terima kasih Cuan Besar ucap Kwe Tengan sambil duduk Tenggan menerima menatapnya Tadi putriku pergi ke rumah familinya Tentunya engkau tahu Aku cuma mempunyai seorang anak perempuan Kwe Tengan mendengarkan dengan penuh perhatian Dan menerima melanjutkan dengan perlahan Terus terang Sejak melihatmu Entah apa sebabnya aku merasa suka kepadamu Menterima tersenyum Oleh karena itu Aku berniat mengangkatmu sebagai anak angkat Entah engkau setuju atau tidak Cuan Besar Kwe Tengan tertegun Ia mengira telinganya salah dengar tentang itu Tenggan menerima menatapnya dalam-dalam Bersediakah engkau menjadi anak angkatku? Terima kasih Cuan Besar Kwe Tengan langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Menterima Menterima tertawa terbahak-bahak Tenggan, engkau harus memanggilku ayah angkat Ayah angkat panggil Kwe Tengan cepat Betapa girangnya pemuda itu Karena kini Menterima telah mengangkatnya sebagai anak Dan tentunya ia akan hidup Senang dan mewah Bahkan ia akan dikelilingi oleh gadis-gadis cantik Tengan, bangunlah ujar Menterima Di halaman 24-25 Gak ada melatih mereka dengan sungguh-sungguh Pokoknya tidak akan mengecewakan ayah Bagus Hahaha Menterima tertawa gembira Besok aku akan menghadap Kaisar untuk menceritakan tentang dirimu Agar dirimu bisa diterima sebagai pemimpin pengawal istana Terima kasih Ayah Ucap Kwe Teng An Girang Terima kasih